Oke, bertemu kembali dengan saya, Hendra, di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai Denable Interface. Di sini dikatakan bahwa JavaScript ecosystem telah membuat banyak implementasi promise jauh sebelum menjadi sebuah bahasa. Nah, meskipun digambarkan secara berbeda di internalnya, di JavaScript engine-nya, tapi minimum, objek yang seperti promise ini harus mengimplement Denable Interface. Apa itu Denable Interface? Denable Interface sebenarnya hanya DenFunction. Nah, di sini dikatakan Denable mengimplement DenMethod atau DenFunction yang mana dipanggil dengan dua buah callback. Satu ketika promise fulfill, terpenuhi, dan satu lagi ketika ditolak. L artinya. Promise sebenarnya juga Denable. Jadi, apa maksudnya di sini ya? Jadi, kita bisa katakan bahwa semua Denable pasti promise. Semua Denable itu pasti adalah promise. Tapi, tidak setiap promise itu Denable. Nah, apa maksudnya ya? Sebenarnya, kalau kita gunakan Den, DenFunction, itu dia akan return objek Denable sebenarnya. Nah, nama objeknya Denable. Dan, fungsinnya sama ya. Nama fungsinnya sama, yaitu Den. Ya, metodnya sama, Den. Ya, tapi ketika digunakan tersendiri ya, tersendiri Den di dalam objek, maka itu otomatis menjadi Denable. Istilahnya Denable Interface ya. Dan return-nya itu berupa Denable objek. Tapi, kalau digunakan dengan promise, itu otomatis return-nya merupakan promise objek. Nah, seperti itu. Lalu, apa itu Denable objek ya? Denable objek itu cara kerjanya mirip seperti promise. Ya, mirip seperti promise. Dia nunggu di-fulfill atau di-reject. Ya, baru bisa settle. Nah, itu sama. Sama, sama persis cara kerjanya. Cuma, cuma, tetap objek Denable itu tidak berarti sama dengan objek promise. Itu dua objek yang jelas. Tipe objeknya berbeda. Oke, di sini kita bisa lihat ya, dikatakan bahwa untuk interoperate, interoperate itu untuk dapat berkomunikasi atau bekerjasama ya, dengan implementasi promise yang ada ya. Bahasa ini memungkinkan Denable di mana di tempat promise yang biasanya ada. Ya, jadi maksudnya dia bisa menggunakan Denable ya. Di mana promise itu biasanya ada gitu. Yang mana promise itu biasanya gunakan ya. Ya, istilahnya sebenarnya di sini kita convert ya. Kita convert, kita convert Dennya tersebut ya, menjadi promise. Jadi, return Denable-nya menjadi return promise. Nah, di sini dikatakan, misalkan ya, promise.resolve tidak hanya resolve promise, tapi juga melacak Denable. Nah, apa maksudnya? Kita lihat contoh programnya di sini ya. Jadi, di sini kita bisa lihat const A Denable. Ini merupakan sebuah objek ya. Di dalamnya ada fungsi yang namanya Den. Ya, fungsi Den ini mirip banget ya. Mirip banget dengan fungsi Den di promise ya. Nah, kita bisa lihat ada dua callback function, onfulfill, onrejected ya. Meskipun ini tidak harus ya. Ini tidak harus. Kita bisa lihat, bisa seperti di bawah di sini, kita menggunakan langsung row function ya. Tidak ada onfulfill atau onrejected. Nah, lalu kita bisa lihat di sini, onfulfill ya. artinya yang untuk sudah dipenuhi ya. Di sini kita bisa lihat Denable di-fulfill dengan Denable lainnya. Nah, dia panggil lagi Den lainnya. Ya, onfulfill, onrejected lagi. Baru onfulfill, 42. Nah, ketika dia tiba di Den pertama ini, dia sebenarnya akan return Denable object. Ya, begitu pun juga Den yang innernya ini. Ya, ini inner Den. Dan itu dia akan return Denable object juga. Jadi, ini seperti nested. Ya, nested, denable. Nested, denable ya. Istilahnya di sini nested, denable. Nah, lalu bagaimana caranya kita convert ini ya. Kita convert on style ini ya. Karena ini merupakan gaya lama gitu ya. Gaya lama sebelum promise ini dibuat. Dan tidak compatible dengan yang sekarang, dengan promise ya. Nah, bagaimana kita convert menjadi promise. Nah, kita bisa baca di sini ya. Jadi, menggunakan promise ya. Yang di return oleh promise.resolve. Ya, lalu di sini dalemnya Adenable, yaitu merupakan object.denable. Nah, di sini kita bisa lihat cara penggunaannya itu promise.resolve. Jadi, ada fungsi yang namanya resolve untuk promise object ya. Nah, Adenable, yaitu object.denable. Nah, bisa kita lihat di sini keterangannya itu nested.denable akan di-deeply flatten. Deeply flatten itu artinya seperti diratakan gitu ya. Menjadi single promise. Jadi, maksudnya apa? Nah, ini dia yang dikatakan trace.denable. Artinya dia bisa melacak denable apakah denablenya nested apakah enggak. Ya, kalau seperti contoh di sini ya. Denable-nya kan nested. Ada den yang outer, lalu ada den yang inner. Nah, kalau kita masukkan ke dalam function promise.resolve, maka dia akan jalankan dulu yang pertama. Den yang pertama ini. Lalu return. Ya, return denable object. Nah, return denable objectnya otomatis akan di-convert menjadi promise object. Nah, setelah itu onfulfill ya. Jadi, tidak elor ya. Bukan onrejected. Onfulfill. Yaitu berhasil artinya berhasil. Ya. Tapi berhasilnya dia damn lagi. Ya, return return-nya return denable object lagi. Nah, function resolve ini bisa trace gitu loh. Bisa melacak. Oh, ternyata ada den lagi nih di dalamnya. Ya, ada nested den. Nah, itu akan di-resolve lagi. Ya, akan di-resolve lagi. Akan ditungguin ya. Akan ditungguin lagi sampai denable-nya ini yang mana sudah di-convert ke promise object itu resolve. Apakah onfulfill atau onrejected. Ternyata resolve-nya menjadi onfulfill 42. Nah, setelah itu baru promise object-nya tersebut selesai. Nah, jadi masuk baru disini dotden. Ketika masuk dotden ini ya, dotden ini sudah berupa promise. Ya, dotden ini sudah berupa promise. Dia akan return promise object. Sudah bukan denable object lagi. Karena semuanya sudah di-resolve di atas ini. Ya, jadi seperti flatten. Ya, flatten seperti diratakan. Seperti itu. Ya, jadi dia nunggu sampai semua denable-nya itu kalau ada dalem-dalemnya ya inner-nya itu nunggu sampai di-resolve semuanya. Baru dia akan jalan lagi ke den. Nah, disini dotden jadi result ya hasilnya. Disini kita bisa lihat console.log result. Result-nya pasti akan ditampilkan 42. Nah, lalu disini kalau ada elor case elor ya seperti biasa console.elor nah, elor. Nah, disini kenapa kita perlu ya kita perlu menggunakan promise.resolve untuk meng-convert denable object ini. Denable object yaitu objek yang di dalamnya ada den function ya. Kenapa gitu? Karena denable ini pertama selain dia merupakan sudah ya sudah implementasi yang yang usang ya. Dia juga dia juga banyak tidak 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 bisa dipastikan gitu. Karena denable object yang di return itu ya itu tidak bisa dipastikan itu berupa promise ya berupa promise belum tentu ya belum tentu bisa jadi dia akan diri software berupa 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 value misalkan number atau apa ya pokoknya returnnya bisa jadi bukan denable ya returnnya bisa bisa yang lain-lain gitu ya jadi istilahnya nggak stabil ya istilahnya seperti itu itu alasan pertama lalu alasan kedua ya alasan kedua yaitu bahwa denable ini ya denable ini tidak mengenal yang namanya .catch ataupun .finally itu tidak ada jadi denable ini kalau misalkan ada error dia nggak bisa kumpulin dia nggak bisa kumpulin errornya lalu dimasukkan ke dalam .catch function seperti itu ya pada akhirnya itu nggak bisa ya jadi ini selain yang sudah lama ya implementasi yang lama dan juga tidak tidak stabil ya tidak stabil jadi tidak ya tidak bisa dipastikan gitu ya hasilnya apa gitu denable-nya itu apa ya apakah pasti denable atau kebukan ya nah itu selain itu juga dia nggak bisa kita berikan catch ataupun finally ya tapi tetap denable ini tetap ada kegunaannya ya tetap ada kegunaannya hingga hingga sekarang denable ini tetap ada kegunaannya bukannya tidak ada gunanya tetap ada kegunaannya yaitu untuk meng-convert meng-convert callback ya callback api yang mana biasanya itu merupakan ligacy ya ligacy ligacy library misalkan ligacy api itu api api yang sudah lama atau api api library yang sudah lama implementasi yang dulu tapi tidak bisa kita ubah-ubah source code nah itu kita mau interconnect dengan program kita tentu program kita sudah menggunakan promise promise asing await seperti itu tapi bagaimana kita bisa interconnect nah itu kita butuh denable kita butuh denable untuk menerjemahkannya dari model callback tersebut nah kita akan lihat di slide berikutnya ya contoh contoh contohnya sekarang kita akan bahas mengenai promise.resolve apa itu promise.resolve disini dikatakan promise.resolve akan resolve promise yang mana ya tidak sama sebagai fulfill atau reject promise ya itu tidak sama dengan fulfill atau reject promise ya karena dia khusus untuk resolve untuk resolve sebuah promise ya termasuk denable nah singkatnya promise to resolve return ya return promise yang mana kondisi aslinya eventual state kondisi aslinya tergantung pada promise lainnya atau tergantung pada denable object atau nilai lainnya ya nilai lainnya ingat bahwa denable object juga bisa bisa return nilai lainnya bukannya denable bukannya denable object nah itulah dia kenapa dikatakan tidak tidak stabil seperti itu nah dikatakan disini promise to resolve adalah generic dan mendukung subclass ya mendukung subclass ya artinya ya dia bisa dipanggil pada subclass dari promise ya jadi misalkan promise object kita extend ya kita extend ya class misalkan my promise extend promise nah itu my class merupakan subclass dari promise kan nah itu kita bisa ya kita bisa panggil menggunakan dari subclass promise tersebut dan hasilnya akan merupakan promise dari tipe subclass ya promise dari my promise ya dari subclass dari anaknya ya nah disini dikatakan untuk melakukan hal itu subclass constructor harus implement signature yang sama dengan promise constructor ya artinya ada function executor dalamnya ya disini katakan menerima single executor function yang mana bisa dipanggil dengan resolve dan reject callback sebagai parameter nah disini nah disini dikatakan promise dot resolve ya special cases ya native promise instances jadi maksudnya promise dot resolve merupakan kasus spesial dari instant native promise ya jika nilai ya jika nilai yang bersesuaian dengan promise atau subclass ya dan value dot constructor sama dengan promise ya kemudian nilai ini secara langsung di return oleh promise dot resolve ya nilainya akan langsung di di return ya oleh promise dot resolve dengan syarat dengan syarat value dot constructor sama dengan promise ya return sama dengan promise hasilnya jadi constructernya itu nilainya merupakan promise nah disini dikatakan tanpa membuat promise instance yang baru ya jika tidak promise dot resolve secara esensial ya secara mendasar merupakan jalan singkatnya untuk new promise yaitu resolve resolve value disini jadi kalau misalkan value dot constructor ya bukan merupakan promise promise ya tidak return promise ya nilai dari constructornya itu ya constructor yang dijalankannya itu tidak meretun promise ya maka hasilnya sebenarnya promise dot resolve itu dia akan menjalankan kode seperti ini new promise ya resolve ke resolve value ya kecuali constructor punya value-nya itu return promise jadi bisa dibayangkan ya kalau misalkan ada subclass ya misalkan my promise itu ya dari hasil extend promise ini tapi constructornya ya constructornya itu isinya dalamnya misalkan new promise ya itu otomatis dia constructornya akan meretun promise object kan nah jadi kalau kita dibawahnya kita pakai promise.resolve.call maka otomatis ya nilainya langsung dikembalikan dia langsung dapat nilainya seperti itu jadi tanpa membuat new promise lagi ya jadi tidak membuat ini nih tidak membuat new promise lagi ya tidak membuat instant new promise kenapa karena ya pasti sudah ada new promise di constructornya ya sudah ada new promise karena kalau gak ada new promise dia gak mungkin bisa return promise object nah disini dikatakan book of resolving logic ya jadi sekumpulan dari logika yang di resolve sebenarnya diimplementasikan dengan resolve function yang di pass yang di pass artinya diberikan oleh promise constructor oleh promise constructor singkatnya ya in summary artinya summary pingkasannya itu jika non-dentable value jika nilai yang non-dentable diberikan ya pass maka return promise sudah fulfill dengan nilai tersebut ya karena ya karena non-dentable ya jadi promise dot resolve ini bisa menerima nilai yang langsung berupa value bukan don-able bukan promise ya bukan den-able object bukan promise object nah lalu disini dikatakan jika den-able yang diberikan ya di pass artinya ke dalam argumennya maka return promise akan mengadopsi ya keadaan bahwa den-able bahwa den-able dengan ya akan mengadopsi keadaan dari den-able tersebut dengan memanggil den-method dan mempass pasangan dari resolving function sebagai argumen jadi dia akan mempass fulfill ya fulfill dan rejected ya dia akan mempass itu ya atau resolve atau resolve reject sama aja dia akan mempass dua buah function tersebut nah disini dikatakan tapi karena native promise itu promise yang asli itu native promise ya karena kalau promise dot resolve kan bukan native promise lainkan dari hasil convert ya dari hasil convert dan able itu di convert menjadi promise nah jadi disini dikatakan kalau native promise ya karena native promise langsung pass melalui promise dot resolve tanpa membuat rapper ya tanpa dibungkus lagi ya jadi dia tidak membuat new promise lagi karena sudah jelas sudah new promise ya seperti yang dijelaskan di disini ya merupakan constructornya misalkan returnnya sudah promise ya jadi dan method tidak dipanggil pada native promise ya dan method itu tidak dipanggil jadi dannya dia bisa cek bahwa oh dannya tidak tidak ada gitu ya tidak ada dan tidak perlu dijalankan jadi jadi disini jika resolve function menerima object dan able yang lainnya dia akan resolve lagi nah disini seperti yang sudah kita bahas ya di di slide sebelumnya bahwa dia akan flatten ya flatten jadi di play flatten jadi dia akan cek ya ada gak ada gak dan function lagi nah kalau ada akan di resolve lagi seperti ini sehingga fulfillment yang sesungguhnya ya nilai fulfillment yang sesungguhnya dari promise tidak akan berupa denable ya tidak akan pernah berupa denable jadi kalau misalkan nested ada 3 atau 4 dia akan terus resolve ya sampai nilai yang sesungguhnya nanti berupa unfulfilled atau unrejected nah seperti itu tidak mungkin dia bisa menerima hasilnya ya hasil fulfillment nya itu masih berupa denable objek gak mungkin jadi akan resolve terus oke kita lanjutkan sekarang nah disini kita akan membahas dengan kita akan membahas don't call on denable itself apa artinya nah disini kita bisa lihat contoh programnya dikatakan disini jangan panggil pada denable itu sendiri ini berbahaya ya ini peringatan disini dikatakan jangan memanggil promise.resolve pada denable yang mana resolve ke diri sendiri ya hal ini akan menyebabkan infinite recursion nantinya dia akan akan looping looping recursion itu looping looping secara tak terhingga looping hingga tak terhingga jadi artinya loopingnya gak pernah stop looping terus akibatnya bisa hang bisa hang karena apa karena dia akan mengambil mengambil resources yaitu berupa CPU dan memory yang digunakan nah disini dikatakan karena dia berusaha untuk flatten flatten infinity nested promise flatten itu artinya dia akan berusaha berusaha terus resolve dia akan berusaha terus meresolve yang sebenarnya promise tersebut tak terbatas gitu tak terbatas jadi bagikan den di dalamnya ada den lagi den lagi den seperti itu jadi infinitely tak teringat nah kita bisa lihat contoh programnya yang error ini seperti gimana nah const denable denable objek nah disini ada den yang return denable objek on fulfill on rejected lalu on fulfill panggilnya denable objek ini jadi artinya dia akan keliling dia akan keliling dia panggil lagi den lagi panggil lagi artinya dennya sudah sudah di dalam sudah di dalam jadi bagikan inner den setelah selesai disini panggil lagi den lagi nah itu akan akan error nah disini dikatakan maksudnya bukan return error maksudnya komputernya menjadi error komputernya menjadi error sistemnya menjadi error nah disini dikatakan promise dot resolve denable denable objek disini disini katakan will lead to infinite recursion artinya akan mengarah menjadi looping yang tak terhingga nah disini kita akan bahas mengenai calling resolve function on non promise constructor artinya bagaimana kalau kita gunakan promise dot resolve tapi constructornya tidak return promise ya tidak return promise nah disini kita bisa lihat promise dot resolve merupakan metode yang generic dia bisa dipanggil pada constructor apapun juga artinya ya yang mana implement signature yang sama dengan promise constructor ya misalkan ya kita bisa memanggilnya pada constructor yang mana pas ke console.log sebagai resolve ya sebagai resolve nah kita bisa lihat contoh programnya itu seperti disini class not promise ya constructor executor tapi kita bisa lihat constructornya disini dalamnya function executor ya mirip seperti promise promise object mirip tapi ini bukanlah merupakan promise object ya atau subclass dari promise object bukan ya nah tapi tetap kita bisa gunakan promise dot resolve ya terhadap kelas ini bisa ya karena promise dot resolve generic ya gak harus gak harus kelas ini merupakan subclass dari promise atau promise kelas itu sendiri tidak perlu ya nah disini dikatakan resolve dan reject function bertingkah laku ya nah tidak seperti native promise ya bertingkah laku tidak seperti native promise tapi promise dot resolve memanggil mereka dalam cara yang sama ya bisa kita lihat disini function executor baru di dalamnya kita menjalankan value recent ya yang merupakan row function lalu console.lock resolve value console.lock rejected recent ya akan tampilin resolve lalu value ya value nya apa ya tergantung ini value nya apa yang akan diisi nah kita bisa lihat disini promise dot resolve dot call ya call sudah pernah kita bahas ya function call di video-video sebelumnya dia akan mengubah disnya menjadi not promise ya not promise jadi kesini ya kesini eksekusinya not promise full nah jadi apa artinya artinya disnya otomatis jadi not promise ya disnya menjadi not promise seperti ini nah jadi kalau dikatakan resolve value seperti disini ya karena tidak ada error maka dia akan tampilin ya logs itu artinya ditampilkan ke monitor ya console.lock untuk menampilkan ke monitor itu resolve foo ya jadi dia akan tampilnya itu resolve value nya berupa foo ya ini yang diisi ya value nya oke kita lanjutkan lagi nah ini masih membahas hal yang sama ya yaitu resolve pada non promise constructor ya nah disini katakan kemampuan untuk untuk flatten itu untuk meratakan ya nested dan ables ya artinya untuk berresolve ya dan function tersebut di dalam denables objek ya sampai ke dalam-dalamnya itu diimplementasikan oleh resolve function ya dari promise constructor jadi jika kita panggil pada constructor yang lainnya ya nested dan able mungkin tidak di resolve sampai ke den yang paling dalam ya tergantung pada bagaimana konstruktor tersebut implement resolve function nah contohnya disini cost denable yaitu denable objek ya nah disini ada den function ya yang mana return denable objek isinya on fulfill dan on rejected seperti biasa nah disini on fulfill ya ini kodenya persis seperti di slide sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ya den dan di dalamnya ada den lagi ya jadi nested lalu kita panggil dengan promise dot resolve dot call not promise not promise disini ini artinya objek yang sebelumnya yang sebelumnya yang pernah kita bahas itu objek ini ya objek class not promise nah kelas ini nah ini yang dipanggil ya jadi di diarahkan kesini tapi disini denable denable nah kita resolve ke denable ini lalu apa hasilnya ya apa hasilnya hasilnya itu locks resolve resolve bukannya resolve 42 yang mana harusnya diharapkan resolve lalu 42 ya tapi melainkan resolve den function den kenapa karena dia tidak mengerti ini dia tidak mengerti den yang inner den ini inner dead dia hanya mengerti den yang outer den ini hanya den yang di luar dan den yang di dalamnya yang merupakan inner den dia gak mengerti jadi kenapa dikatakan tidak di flatten tidak di resolve sampai ke den yang di dalamnya tidak kenapa kenapa Di sini seperti dikatakan ya, untuk bisa resolve ke dalam nested enable, itu diimplementasikan oleh fungsi resolve dari promise constructor. Tapi yang jadi masalah, not promise ini, not promise class ini, seperti kita lihat ini ya, not promise class ini, ini bukannya promise constructor ini, ini bukan promise constructor. Itu bukan promise constructor, jadi kenapa dikatakan non promise constructor ya, nah itu yang jadi masalah gitu, karena dia non promise constructor ya, dia tidak, constructor ini tidak meritun promise jadinya, tapi dia hanya memiliki signature yang sama dengan promise constructor, hanya itu saja. Ya, jadi akibatnya ketika dipanggil ke den, ya dia tidak bisa flatten, ya dia tidak bisa meresolve sampai ke den-den yang di dalamnya, seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan lagi sekarang dengan needs of den-able interface example. Nah, di sini yang sudah pernah saya katakan ya, yang sudah pernah kita bahas, mengenai contoh den-able interface ya, kegunaannya ya, kegunaan den-able interface. Jadi, meskipun ini sudah usang ya, kita masih tetap perlu mempelajarinya, karena apa? Karena dia untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan dari API atau library ya, yang masih usang ya, yang masih menggunakan callback. Nah, itu kita perlu den-able interface untuk menerjemahkannya. Nah, kita bisa lihat contoh programnya seperti apa di sini. Nah, ini const ligacy library ya, itu library yang usang. Nah, ini kita menggunakan fungsi ini ya, mengambil callback untuk menghandle hasil yang bersamaan ya. Nah, asing operation, callback ya, kita bisa lihat masih menggunakan callback. Nah, di sini set timeout, ya. Padahal set timeout ini sudah merupakan operasi asing ya, asing. Ya, dan itu sudah pasti meretun promise sebenarnya, promise object. Nah, di sini call, ya, callback dengan hasil. Callback, jadi setelah satu detik kemudian, dia akan menjalankan ini, callback null, ligacy data. Nah, sekarang kita perlu, perlu integrate ini, library yang usang ini. Misalkan kita nggak bisa, nggak boleh mengubah kodenya, dan nggak bisa mengubah kodenya, ya. Maka, satu-satu cara adalah kita harus menerjemahkannya ke dalam promise. Ya, karena kode kita mungkin sudah menggunakan promise semua ya, menggunakan yang terbaru. Nah, seperti di sini ya. Jadi, kita buat denable wrapper ya, yaitu pembungkusnya, denable untuk asing operation, function di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, const denable asing operation. function, ya, kita buat objek, denable objeknya. Nah, dalamnya tentu ada den function, ya, dan on fulfill on rejected. Ya, kita bisa lihat. Lalu, ligacy library, kita panggil ya, dot asing operation error result. Nah, kalau error, dia jalanin function on rejected error. Kalau tidak error, else dia akan jalanin function on fulfill result. Nah, seperti ini. Ya, kita lanjutkan masih ya, di sini contohnya. Sekarang kita bisa menggunakan objek denable dengan promise ya, dengan sintag promise. Jadi, promise.resolve, denable asing operation, dot then result, console.log, success result. Yes, console.elor, elor ya. Seperti di sini. Nah, dia akan hasilnya success versi result. Jadi, success, ligacy data. Pasti akan itu yang ditampilkan, ya. Karena ligacy data ini merupakan result. Dan elornya merupakan null. Ya, karena callbacknya terdiri dari dua buah argumen. Null dan ligacy data. Tentu argumen pertama masuk ke elor. Ya, elornya tidak ada. Ya, argumen kedua masuk ke result. Ya, jadi masuknya ke else. On fulfill result. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Dia dua kali diterjemahkan, ya. Pertama-tama, menggunakan denable object, ya. Setelah itu, baru menggunakan promise.resolve untuk menjadi promise. Ya, ini dia kegunaan yang salah satu contoh kegunaan yang pastinya. Nah, di sini dikatakan, ya. Di contoh ini, denable asing operation membungkus, ya. Operasi bersamaan yang sudah usang, ya. Asing operation, ya. Yang sudah usang. Yang diberikan oleh legacy library. Ya, dengan mengimplementasikan metode den. Memungkinkan kita, ya. Untuk menggunakan sintak seperti promise, ya. Yaitu ada den catch-nya. Ya, untuk handle hasil yang bersamaan. Meskipun operasi yang sesungguhnya, ya. Underlying operation artinya. Tidaklah langsung meretun native promise. Ya, kayaknya callback tidak langsung meretun native promise. Nah, di sini dikatakan, jadi denable object bisa berguna dalam kasus di mana kita butuh untuk menjembatani antara interface bersamaan, interface bersamaan, ya. Dan kode berdasarkan promise. Memberikan cara untuk mengintegrate, ya, non-promise operasi bersamaan yang non-promise ke dalam promise chain, ya. Kedalam ratanya promise. Ya, seperti yang sudah saya katakan bahwa jadi kita bisa integrate, ya, yang sudah usang, ya. Dengan kode yang, kode-kode terbaru yang sudah menggunakan promise. Nah, itu gunanya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai promise constructor, ya. Apa itu promise constructor? Di sini dikatakan promise constructor membuat promise object. Ya. Utamanya digunakan untuk membungkus, ya, API yang berdasarkan callback. Ya, jadi API tersebut masih pakai yang lama, ya, callback. Yang mana tidak, yang mana belum, ya, belum mensupport promise, ya. Jadi, sintaknya seperti di sini, new promise. Ya, lalu di sini, eksekutor, ya. Eksekutor argumennya. Nah, di sini katakan eksekutor, ya. Apa itu eksekutor? Eksekutor adalah fungsi yang akan dieksekusi oleh constructor. Dia menerima dua buah fungsi sebagai parameter, yaitu resolve fung dan reject fung. Setiap error yang dilemparkan dalam eksekutor akan menyebabkan promise ditolak. Dan nilai return-nya akan tidak dipedulikan, ya. Jadi, kalau sudah ditolak, ya, mau return-nya apapun juga nggak peduli, ya. Nah, di sini katakan semantik dari eksekutor, bisa dilihat secara detail di bawah ini. Nah, seperti ini, ya. Function, eksekutor, resolve fung, reject fung. Nah, ini semantiknya, ya. Nah, kita bisa lihat. Di sini katakan, umumnya beberapa operasi asing, yaitu beberapa operasi bersama yang menerima callback. Ya, dibungkus oleh ini. Nah, di sini katakan, ketika memanggil melalui new, ya, maka promise constructor return promise object. Promise object akan menjadi resolve ketika fungsi resolve fung atau reject fung dijalankan. Ya, sebenarnya bukan dijalankan, ya. Dia selesai, ya, sudah selesai. Dijalankan dan sudah selesai. Di sini berupa catatan bahwa jika kita mau manggil resolve fung atau reject fung dan pass promise object lainnya sebagai argumen, ya, ini bisa dikatakan resolve, tapi belum settle. Ya. Tapi belum settle. Ya, karena kita berikan promise object sebagai argumen, ya, terhadap resolve fung atau reject fung, function ini, ya. Jadi, sudah di-resolve, tapi belum settle. Karena apa? Karena promise object yang kita pass itu, dia akan menjadi inner, kan. Menjadi inner. Jadi, bagikan callback, gitu. Tapi callbacknya berupa promise. Ya, berupa promise. Dan promise-nya kan masih harus di-resolve lagi dulu, ya, menjadi, sudah di-resolve atau reject statusnya, ya, fulfill atau reject. Ya, itu sama aja. Nah, itu baru menjadi settle. Jadi, sudah di-resolve, tapi belum di-settle. Nah, di sini dikatakan, eksekutor adalah kode custom, ya. Kode yang bisa diubah, yang mana berhubungan dengan hasil dari callback ke promise. Ya, dikatakan kita sebagai programmer, menuliskan eksekutor, ya. Nah, signature is seperti ini. Nah, di sini ada catatan lagi. Jika tugasnya, ya, tasknya, sudah menggunakan promise, kita tidak perlu, ya, gunakan promise constructor lagi. Nah, itu sudah jelas. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.